Ini dia kita lihat, starting line up, kali ini yang dipilih adalah Teja Pakualem di posisi penjaga galong, ada Nick Kuipers, Franka, ada Edo, ada Kakang, dan di tengah Maklok kembali bisa bermain bersama Deddy, ada Melson Lima, Beckham Putra, dan di depan ada Ciro Alves dengan Tyron Delpino. Di bangun cadangan kita lihat masih ada banyak pilihan dari Adam Alis, David Dasilva, Matthew Kosijan, ada Roby Darwis, dan juga Ahmad Jufrianto. Ya, ini berbahagiaan wasid-wasid yang bertugas pemirsa, ada Fuad Rizki Al Rashid, ada juga wasid Isamar, ada wasid cadangan Fibay, Rahmatullah. Sambil menunggu para pemain yang sedang berfoto pemirsa kointos dari kedua kapten, masing-masing ada Rosat dan juga Mark Loh. Sudah melakukan kointosnya dan sekarang langsung saja kita lihat sesuatu pemain yang akan diturunkan oleh pelatih Eduardo Almeida. Tapi sebelumnya kita lihat ada Armin Dwi Suryatin dan juga Nur Hadi, wasid dari VAR Room di malam hari ini. Dari Eduardo Almeida di pertandingan ketiganya, lagi-lagi Eduardo melakukan serangkaian perubahan di line-up. Yang kali ini penjaga gawang mengandalkan Diki Indriana. Di belakang ada Kim, ada Martik, ada Dimas, ada Rian, ada Rosat seperti biasa di tengah, ada Julianca, ada Gala Pamanu. Kemain muda berusaha 18 tahun dan di depan, Muhammad Ridwan yang dipilih dengan formasi lebih defensif 4-2-3-1. Di bangku cadangan ada Bruno Dibal, ada Bayu Gatra, ada Melchior Majefat, dan juga ada Cornelius Stewart. Bagaimana Rikki Aryansyah? Bagaimana Rikki Aryan? Bagaimana Rikki Aryan? Dan kita mengejutkan BRI Liga 1 di Pekan yang ke-10. Menuju ke weekend tentunya di hari pertama di bulan November. Tanpa terasa, dua bulan lagi kita meninggalkan 2024. Dan tanpa terasa juga sekarang kita sudah masuk ke Pekan ke-10. Bu Biner, langsung di countdown. Dua, satu, Lanya kick off, Babatia Pardama